Oke Cubers, tadi kan kita udah ngomongin seputar skateboard-skateboard Iya bener, kita udah ngobrol juga ya sama anak-anak skate juga Gaya lo gue liat udah ada spakboard nih Wah makasih lo, skateboard dong Pak Eh tapi lo ngomong sama skateboard Ini selain skateboard tuh masih ada permainan yang mirip sama skateboard Tapi ternyata bukan skateboard ya Tapi bukan Kita kasih tau deh Yang pertama itu ada streetboard namanya Apa tuh? Dia tuh punya 2 poros yang bikin jalan itu lebih fleksibel Jadi kalo lo pengen melakukan trik-trik yang lebih gila, lo pake streetboard Oke, terus ada juga yang namanya snowdeck Jadi itu setengah skateboard, setengah snowboard juga Biasanya ini dipake di salju Iya, di salju Dari namanya udah snow ya Bener Berikutnya ada namanya one wheel Itu kalo dari namanya itu kayaknya rodanya ada tujuh ya Salah satu One wheel, Pak Rodanya ada satu aja Ini lagi dikembangkan sama insinyur dari Mountain View, California Wow, oke One wheel ini keren banget ya Soalnya ini seperti Segway tapi versi ekstrim Oh, ambil mirip Segway Iya, jadi itu lo listrik powernya Oke, tapi itu satu roda aja Satu roda aja Nah, ada juga boosted board, jadi ini kayak skateboard hampir mirip Cuma jadi bisa di cas gitu, bisa diisi ulang Jadi bisa buat nelfon ya? Enggak bisa, Pak Pulsanya habis di cas Enggak, bukan isi ulang Ini pulsa bukan Tapi ini harganya lumayan mahal, itu sekitar 1000-1300 dolar Dan yang terakhir kita punya yang namanya Hoverboard Hoverboard Lo kalo misalnya pernah nonton Back to the Future ada Satu scene dimana Martin McRoy Itu pemeran utamanya, dia pergi ke masa depan Nah terus disana dia main skateboard Terus apa yang dia temukan? Dia menemukan skateboard tapi versi masa depan Gak ada roda nya, dia ngambang di udara Serius? Serius, dan sekarang ternyata Ada yang sedang mengembangkan dan kita harapkan dalam waktu dekat Sudah bisa dinikmatin sama pecinta skateboard juga Moga nanti bisa ada di kali jodoh Moga-moga Nah speaking of skateboard lagi nih Kalo misalnya temen-temen itu emang suka main skateboard dari tadi ngikutin Dan punya papan skate sebenernya tapi Agak sudah butut Udah lusuh Merasa sudah tidak ayak pakai Atau sudah tidak gaul gitu Enggak keren gitu ya kalo dibawa Emang bisa diapain? Papannya juga bisa di makeover Bisa dimodif lah ya Yes Kita akan langsung ngobrol-ngobrol bareng sama Happy Wooden Happy Wooden Ini dia Halo papa Halo Waduh Kita kenalan dulu biar semuanya tau Siapa tau juga Saya angga dari Happy Wooden Saya founder nya Happy Wooden Dan bikin ini juga gitu Oke jadi sekaligus yang modif-modif juga ya Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelasin kali ya Sama Q-Bers Happy Wooden itu apa sih gak? Happy Wooden itu sebenernya perusahaan yang bergerak di bidang perkayaan Tapi lebih ke recycle gitu Oh jadi ini recycle nih? Ini kayu-kayu bekas sebenernya Oke jadi fokusnya memang di kayu ya Wooden Dibanding lama ya Dibanding lama kita tau lah Angga nge recycle kayu untuk jadi papan skateboard kan Betul Tapi kira-kira apa sih yang lo lakuin di papan skateboard ini gak? Coba kasih liat dong Kasih liat Sebenernya ngegambar-ngegambar sih Oh ngegambar Nah ini kok bentuknya beda nih gak ini apa gak? Yang ini cruiser juga Oh ini cruiser board ya memangnya? Bukan skateboard ini ya? Bukan skateboard Oke Karena ini papannya full dan bentuknya flat aja gitu Oh bentuknya flat Terus ini cuma buat jalan-jalan aja Gak bisa buat trik Gak bisa buat lompat-lompat gitu ya Oke Nah Angga ini di Happy Wooden bisa bikin papan lo jadi keren banget Sekarang dia bakal perform live di depan lo Oke coba kita liat dong Kita liat Mungkin bisa dibantu atau gimana Atau mau Sebenernya ya tinggal ngegambarin apa yang dia mau aja sih di papannya gitu Iya boleh Lo kalo misalnya mau gambar, gambar apaan gila gila? Ini udah ada gambarnya kaki Jadi gue mau gambar kaki aja Coba Lagi suka pohon sekarang Lagi suka pohon sekarang Oke Oke Biasanya kalo kayak dari pembuatan kayak gini bikin kayunya segala itu berapa lama? Gak sampe seminggu sih sebenernya Kalo desainnya udah fix Pasti langsung bisa dikejain ya Iya Iya Nah untuk bisa kontak lo dan melihat hasil karya lo kira-kira kemana gak? Ada di instagramnya di Happy Wooden Happy Wooden At Happy Wooden ya berarti ya Tuh keren banget tuh Kyu Burst Gila ya dia ya Dia emang gogring banget anaknya ngerisah kayu Terus abis itu gambarnya Gambarnya pohon lagi Pohon juga Hehehe Wah gimana Kyu Burst Tertarik dong buat touch up cruiser board kalian? Sekarang sudah banyak millenials di Amerika yang menjadikan cruiser board sebagai kendaraan alternatif untuk pergi ke kantor ataupun sekedar hangout Dan berikut ada beberapa cruiser board unik yang bisa kalian jadiin referensi yang gak kalah uniknya dengan Happy Wooden Check this out Buat kalian yang kurang suka dengan tekstur berkayu bahan plastik bisa jadi alternatif yang cocok buat kalian para pemula Jangan ragu dulu dengan bahan plastik ini ya Kyu Burst Karena Penny Skateboard perusahaan skateboard asal Australia menjamin plastik yang digunakan untuk cruiser board ini berbeda dengan plastik mainan biasanya Buat Kyu Burst yang suka dengan efek lampu LED pasti suka dong kalau cruiser board kalian menyala-nyala saat meluncur cepat di permukaan aspal Pasti terlihat stand out banget kan? Selain kayu dan plastik bahan polikarbonate juga bisa digunakan untuk cruiser board Seperti cruiser board The Ghost ini yang dibuat oleh perusahaan skateboard asal California bernama Sunset Last but not least buat Kyu Burst yang pengen cruiser board kalian awet dan gak gampang patah Hamboard Classic merupakan pilihan yang cocok karena cruiser ini bisa menahan beban sampai 200 kg Cruiser ini dirancang langsung oleh server yang bentuknya pun dibuat panjang dan mirip seperti papan selancar That's all the information Nah gimana Kyu Burst? Sudah siap dong buat nyobain beberapa alternatif cruiser board tadi? Wah seru sekali Yes Kyu Burst gimana tadi? Seru banget kali jodoh ya Go skateboarding day Bener banget itu adalah hari perayaan para skateboarder di dunia dan kita datang yang di Jakarta Sekararta kayak di base nya men di Jakarta Kita udah ketemu sama temen-temen yang Nadia yang main skateboard disana Terus juga kita bahas tadi beda-bedanya papan slide skateboard juga ya Ya ada berbagai macam semoga hari ini Kyu Burst dapat banyak pengetahuan dari kita ya Tuh 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 Maaf, maaf, maaf. Terlalu semangat, jadi menuntutannya masih... Terlalu semangat, nggak apa-apa, Ninh. Bagus. Gini, Ninh. Sama lu yang masalah. Gua yang salah kok. Bagus, Ninh. Oke. Wah, seru sekali. Seru banget ya kali jodoh ya. Cubers, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan juga Twitter at cubicle underscore. Ngomongnya Cubers. Cubers. Ngomongnya Cubers barusan. Eh, sorry ya. Mentang-mentang gue Cuper. Eh, sorry. Gue ngaku. Sampai jumpa. Sampai jumpa.